Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Sandi Araham Di Cina Bersama Kali ini saya akan berbagi tutorial Yaitu cara mengatasi Dua cara mengatasi Ketika akun-akun laku kita Dibajak oleh orang lain Cara pertama Yaitu kita Masukkan ke Aplikasi akun-akun laku Di sini Kita masuk ke Akun kita Di sini kita masuk ke Hubungi kami Klik aja hubungi kami Kemudian kita masukkan nomor ini Kita telpon nomor ini Ini langkah pertama Langkah pertama Teleponkan nomor ini Jika akun-akun laku kita Dibajak oleh orang Kita segera aja hubungi nomor ini Supaya minta Di Nonaktifkan akun Atau minta Aplikasi ulang Ini 1500 920 1500 920 Kita telpon ya Coba-coba Contoh 920 Ini kita telpon Nomor ini kita Hubungin aja Ke kantor Aku laku Jangan pakai Facebook Atau Nomor pribadi Sebab itu Akan Mengakibatkan Nomor akun Yang tidak bertanggung jawab Oleh sebab itu Kita harus Telepon aja Nomor ini Yang disediakan oleh Aplikasi aku laku Ketika kita Memintakan Ketika kita Menelepon Sebelumnya Pasti ada Peringatan Akun Pihak aku laku Tidak akan Memintakan Kode Pribadi Maka Jangan pernah Dikasih Kode Aku Pribadi Seperti PIN Atau Kode Pribikasi Itu tidak boleh Kita kasih tahu Pada Pihak aku laku Karena Pihak aku laku Tersendiri Tidak pernah Memintakan Itu Ini kita Telepon Ketika Dimintakan Kita Diminta Kita Memasukin Berapa Nomor Dan Klik Pagar Kita Masukkan Aja Ikutin Aja Kerinta Yang Ada Yang Terdengar Di Suara Telepon Tadi Itu Ini Cara Pertama Cara Kedua Yaitu Melalui Email Disini Kita Masuk Ke Email Disini Kita Kirim Subjek Disini Disubjeknya Disini Kita Kirim Ke CS Aku laku Ini Tadi Disini Ada Kita Ambil Nomor Email Disini Nomor Email Yang Disedia Oleh Adikasi Aku laku Tunggu Tunggu Sementar Sampai Muncul Disini Kita Klik Hubungi Kami Selanjutnya Ketika Sudah Masuk Kontak Aku laku Disini Kita Catat Email Ini Kemudian Kita Masukkan Pada Gmail Tadi Kepada Kita Masukkan JS Aku Aku Ini Kemudian Disubjek Kita Masukkan Seperti Ini Akun Di Bajak Ini Untuk Subjek Kemudian Untuk Isi Email Disini Saya Sudah Copy Kita Masukkan Ini Untuk Yang Ini Kita Hapuskan Dan Di Bawah Kita Hapuskan Tinggal Ini Kemudian Ini Permintaannya Tidak Sama Kemudian Kita Robahkan Permasalahannya Bagian Permasalahannya Kita Robahkan Saja Sesuai Permasalahan Yang Kita Alami Seperti Ini Contohnya Kemudian Disini Kita Isikan Data Data Diri Kita Seperti Nama Akun Nomor HP Yang Hilang Dan Nomor HP Yang Baru Ini Guna Untuk Memplikasi Ulang Akun Akul Akul Kita Yang Telah Dibajak Tadi Sebab Pada Tahap Pertama Tadi Yaitu Cara Untuk Menonaktifkan Supaya Selama Sebelum Ditinjau Proplikasi Kita sudah Menonaktifkan Akun kita Supaya Tidak ada Yang bisa Bertindak Atau Melakukan Perbelanjaan Di akun kita Disini Kita Isikan Semua Seperti Nama Perusahaan Nama Kantor Telepon Kantor Ini Sesuai Dengan Pendaptaran Pada Ketika 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 Kita Membuat Akun Kita Dulu Kita Pertama Disini Disini Kita Isi Lengkap Dan Juga Ketika Selesai Kita Mendapatkan Demikian Dua Cara Mengatasi Ketika Akun Laku Kita Dibajak Semoga Dapat Permanfaat Bagi Kita Semua Jika Ada Yang Mau Tanya Silahkan Comment Di Bawah Dan Jangan Lupa Subscribe Serta Lonceng Untuk Selalu Belang Kanan Di Channel Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Serta 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 Serta